Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel pelosot eh nah di kesempatan kali ini saya mau berbagi yaitu cara mengatasi aplikasi shopee tidak bisa dibuka error atau tidak bisa memuat ya saat kalian melakukan pencarian nah untuk mengatasinya sangat mudah sekali langsung saja kita masuk ke tutorialnya disini langkah pertama yang kalian lakukan adalah dengan cara mengupdate aplikasi shopee yaitu masuk ke aplikasi shopee kalian ya atau ke playstore kalian ya maaf ke aplikasi playstore di hp kalian setelah itu kalian buka dan coba ketikan saja aplikasi shopee atau shopee ya di pencarian atas ya kalian klik saja shopee ya kalian ketikan saja shopee kemudian disini jika sudah kalian ketikan nanti akan muncul aplikasi shopee sebagai berikut teman teman nah jika sudah kalian update maka tampilannya akan seperti ini ya ada toko loko buka seperti ini nah jika belum nanti kalian klik saja update nah untuk cara yang kedua kalian masuk ke menu hp kalian kemudian cari aplikasi shopee di hp kalian nah jika sudah ketemu kalian klik dan tahan ingat klik dan tahan hingga muncul info aplikasi seperti ini kalian klik saja kemudian setelah itu nanti akan muncul info aplikasi shopee di hp kalian kemudian klik penyimpanan nah jika sudah kalian klik penyimpanan nanti cari hapus memory atau hapus chat atau hapus sampah nah di hp saya hapus memory teman teman ya caranya sangat mudah sekali nah jika sudah kalian hapus chat atau memorinya maka kalian masuk ke langkah ketiga nah jika langkah dua tadi belum berhasil maka kalian lakukan reset ya atau restart ya maaf kalian lakukan restart di hp kalian dengan cara menekan tombol power selama 3 detik nah kemudian jika sudah muncul menu restart atau mulai lagi kalian klik saja nah begitu caranya teman teman sangat mudah sekali ya semoga trik ini bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe selamat mencoba jangan lupa juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan sekian tutorial kali ini sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh